Matahari seperti kemarin, jadi aku ngejemur anggrek-anggrekku selama satu jam Walaupun di musim gugur, biasanya dingin, di tiga hari nih Matahari bersinar dan hari ini, wow, cerah banget 46 derajat, ini kan panas karena di atas seng dan pas kena sinar mataharinya Tapi rasanya 25 derajat, kok enak deh, anginnya banyak Lisa, tomatnya udah pada merah Si Benyamin mau main bola, tapi gak teriak-teriak ya Mau dipindahin dulu mawarku Si Benyamin udah pake sepatu aja langsung dia mau main bola Dia katanya mau main bola Dia malah pegang-pegang handphone Akhirnya handphonenya, tadinya kan hari ini tadi aku berhasil buka Ke kunci, dia bikin kode yang gak ketahuan Abangku main bola gitu Ngomong dong, kalau bikin video ngomong Padahal gak sejam ngejemur anggreknya tadi Semua anggreknya aku keluarin biar dapet matahari Sekarang mataharinya udah hilang Belum kebuka juga Terus ini yang digantung-gantung Oke, esokan harinya matahari seperti kemarin Jadi aku ngejemur anggrek-anggrekku selama satu jam Terus nanti ku balikin lagi ke tempatnya Karena kalau kurang sinar juga ya Ntar dia daun barunya tuh kecil Misalnya kayak Oh yang satu lagi deh di luar ntar Ya daun barunya itu mengecil Terus gelap juga warnanya Makanya aku cemur sebentar Kalau anggrek bulan gak bisa kena panas terik Makanya aku taruh disini Ada sih satu yang gede tuh daunnya Aku taruh di luar Yang ini Nah ini daunnya emang kecil nih Tuh Yang ini Ini bublu pium Ini pandu rata Tuh nas barunya ada dua Semoga berbunga deh Nas Dua minggu kemudian Hari ini tanggal 6 Oktober 2024 Aku mau siram anggrek Kalau malam ini Anggrek-anggreknya udah taruh rumah Karena aku mau siram Mau semprot Dan aku nyiramnya nyemprot Itu bar-bar Kotor kemana-mana Jadi mendingan aku bikinnya di luar Terus Matahari Seperti di awal video Udah gak ada Jadi gelap Gelap begini Kejumat cahaya langit Begitu Aku bikin pupuk dari Kulit pisang Tuh Aku rendem Aduh Gak fokus Aku rendem 4 hari Aku saring Aku encering Oke Terus ada Kulit jahe Kunyit juga Kalau udah dingin Begini Gak direndem-rendem Busuk Ini yang lobby Sebelah situ Tunas Eh Aduh Hampir jatuh Ini tunas Bulb Ini juga yang sebelah situ Tunas bulb Nah Yang kecil ini Gak tau Ada dua Yang kecil Numbu Ya Di sini Sama di bagian dalam Satu lagi Tapi udah telat deh Kalau mau bunga sih Biasanya dia musim panas Hari ini cerah Banget deh 3 derajat lebih hangat Dari kemarin Tuh Kalau matahari Bersinat cerah gitu Aku mau beberes kebun Aku mau Ini Bikin Bagian akhir videonya Sebelum ku upload ke youtube Ngomongin Anggrek-anggrekku Yang Bagian depan Tadi kan Kalau Ada matahari Gitu ya Taruh di luar Di jemur Nah Kalau udah malem Dimasukin Karena di luar itu Dingin Ini di kamarku Sekarang ini 17 derajat Aku mau Kasih liat Tunas-tunas Anggrek-anggrekku Tuh Ini yang Bublupium Elizabeth N Mana lagi Aku gantung Tapi kayaknya nanti Posisinya bakal Kupindah deh Ini jadi sebelah situ Aku kalau Bosenan gitu Ganti-ganti Rubah-rubah Posisi Segala macem Nah itu Tunasnya Sebelah situ Juga ada Ini udah panjang Kalau kulihat Si tunas Tunas Bulb Semua Kalau ini Bekas bunga Ada batangnya Gitu Nah ini Tuh Banyak tunas Ini Ini jadi Bulb ini Tuh Ini ada lagi Ini sebelahnya Ada lagi Ini Ini Dari satu Bulb Ada satu Dua Ini juga Dari satu Bulb Satu Dua Di belakangnya Mungkin ada Oke Terus mana lagi Nah ini Bublupium Lobby Dari awal Aku udah tau Yang sebelah kiri Ini dia Bulb Tunas Bulb Oke Ini Bublupium Biflorum Jadi Kalau Dari satu Spike itu Dua bunganya Makanya Dibilang Biflorum Ini Ini Kayaknya Bulb Ini Sudah lewat Masa berbunganya Dari satu Bulb itu Bisa beberapa Kali berbunga Ini di bekas Bekasnya Ini Ini Bekas Bekas bunganya Ini 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 Lagi ya Dah itu aja dulu Ya Oh Itu Pandurata Terima kasih susah nggak tahu nih jadi bulb atau jadi bunga udah setahun kurawat jadi yang kurawat itu bulbnya ini, ini, ini nah ini ada tunas lagi dia mulai berkerut ya karena kering banget ini dia suka lembab ini pandu rata oke